Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya hari arifin di channel yang selalu memberikan tutorial trik dan tip seputar dunia menjahit untuk kalian yang baru menemukan channel ini atau yang baru mau bergabung dengan channel ini jangan lupa ya di klik tombol subscribe nya lalu tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari channel penjahit hari like, komen, share juga ke sosial media kalian dan juga ke teman-teman penjahit lainnya jika video tutorial tips dari saya bermanfaat oke disini saya akan menjelaskan apa saja sih kendala pada alat lubang kancing yang ini ya nah alat lubang kancing yang ini ya mungkin dari teman-teman banyak yang mengalami kendala dengan alat lubang kancing yang ini salah satu contohnya yaitu biasanya tidak mau mengait antara benang atas dan benang bawah terus biasanya jalan di tempat terus biasanya kendalanya itu jalannya itu terlalu rapat terkadang juga terlalu lebar jadi disini saya akan mengulas mulai dari awal sampai akhir jadi untuk teman-teman yang sering mengalami kendala dengan alat lubang kancing ini untuk mesin jahit hitam ya ini juga bisa untuk mesin jahit high speed hanya pada bautnya harus diganti yang lebih panjang yang untuk pengunci jarum itu harus diganti baut yang agak panjang agar bisa menyelipkan ini ya ke bagian baut pada tiang jarum oke bisa dipahami ya oke seperti apa kendala pada alat lubang kancing ini jadi simak videonya sampai selesai oke disini saya akan menjelaskan apa saja sih kendala yang mungkin bisa terjadi pada alat lubang kancing yang satu ini ya nah ini adalah merek dari YS star biasanya untuk teman-teman pemula kebingungan jika mengalami kendala ini kendala yang pertama yaitu biasanya saat menggunakan alat ini hasil dari setikan itu lompat-lompat nah hal pertama yang harus kalian perhatikan yaitu dari settingan mesin jahit ingat ya pada settingan mesin jahit jadi bukan dari alatnya bisa saja jarum kurang turun yang jelas bukan dari alat yang ini ya untuk jahitan lompat itu berasal dari mesin jahitnya kendala yang kedua biasanya yaitu yang terjadi jarak setikan terlalu longgar atau terlalu berjarak ya nah untuk pengaturannya yaitu ada di sebelah sini ya ini tinggal kita putar searah jarum jam untuk merapatkan setikan jadi itu jalan setikan pada mesinnya biasanya itu zigzag jadi untuk merapatkan zigzagnya itu pada bagian ini juga pada bagian yang di depan yang ini ya untuk balut yang di belakang ini untuk melebarkan jarak setikan antara kanan dan kiri jadi untuk lubang kancingnya ya nah untuk balut yang di belakang ini saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya dulu ya untuk permasalahannya akan saya bahas untuk selanjutnya untuk ukuran kancing pengaturannya ada di belakang yang ini ya oke bisa dipahami nah apa sih fungsi dari alat yang ini nah yang ini ini fungsinya untuk memutar manual ya jika mengalami kendala jalan di tempat silahkan teman-teman menggunakan tuas yang ini diputar searah jarum eh diputar berlawanan arah jarum jam ini diputar ke depan ya jika diputar ke belakang ini tidak bisa jadi harus diputar ke depan untuk kendala yang selanjutnya yaitu bagaimana mengatasi mesin ini jalan di tempat jadi ini tidak berjalan ke depan ke belakang seperti ini ya nah tidak bisa bergerak ke depan ke belakang hanya jalan di tempat permasalahannya ada pada bagian dalam plat nah disini ada baut baut yang ini ya nah baut yang ini ini di dalam ada plat mungkin geser atau lepas jadi silahkan teman-teman buka pada bagian bawah ini akan saya jelaskan bagaimana sih cara membuka alat ini caranya yaitu dibuka dari arah bawah ya bukan dari atas ya jika dibuka dari sini mungkin agak serat jadi dibukanya dari arah belakang saja jadi ini jika menggunakan obeng seperti ini ini tidak bisa ya ini harus obeng yang lebih besar nah berhubung disini saya pasangnya ini cukup kendal jadi masih bisa menggunakan obeng seperti ini jika tidak bisa dibuka silahkan teman-teman menggunakan tang seperti ini ya jadi silahkan diputar berlawanan arah jarum jam untuk membuka baut yang ini selanjutnya yaitu yang langsung saja kita buka ya nah seperti ini nah ini dibuka jadi untuk teman-teman yang baru membuka alat lubang anjing ini hati-hati ya karena mungkin ada part yang rawan hilang jadi harus hati-hati saat membuka ini saat membukanya juga diingat-ingat takutnya lupa tempatnya biasanya bisa membongkar untuk menyatukannya lagi tidak bisa tapi kalian harus perhatikan video ini baik-baik oke setelah dibuka ini kan saya taruh disini ya nah ini juga bisa dibuka ya ini juga bisa diangkat seperti ini ya nah part yang rawan hilang yaitu pada bagian yang ini ya teman-teman nah disini ada semacam ring nah terletak pada bagian ini ya ini hati-hati jangan sampai hilang oke akan saya ambil dari bagian badan alat lubang kancingnya nah maksud saya itu ring yang ini jangan sampai hilang jika ring ini sampai hilang maka sudah dipastikan alat lubang kancing kalian bisa tidak dipakai kembali alias rusak jadi ini kemarin sudah saya bongkar karena mengalami kendala alat lubang kancingnya ini jalan di tempat oke saya taruh disini ya nah yang saya maksud barusan plat yang ada di bagian dalam yaitu plat yang ini ya nah plat yang ini nah kan saya buka juga ya yang ini untuk membukanya itu dari atas jadi teman-teman sediakan obeng minus seperti ini sama tang untuk membuka atau membersihkan alat ini ini juga bisa untuk sekalian membersihkan alat lubang kancing ini yang sudah mulai kotor di bagian dalam juga di bagian bodi bagian luar nah ini ya diputarnya itu berlawanan arah jarum jam seperti baut pada biasanya ya cara bukanya oke sudah saya buka jadi hati-hati takut ada pad yang hilang nah ini masih ada ya ini jangan sampai hilang saya tekankan lagi alat yang ini jangan sampai hilang pad yang ini oke nah yang saya maksud plat yang bagian dalam yaitu yang ini ya nah plat yang ini ini berfungsi untuk menggerakkan bagian sepatu yang ini ya agar bisa ke depan ke belakang jadi permasalahannya ada disini nah ini sudah mulai geser kembali yang ini ya jadi caranya yaitu kita bongkar dulu bukan dibongkar tapi dikendorkan dulu baut yang ini ya oke berhubung berhubung punya obeng kecil seperti ini jadi bisa digunakan ya nah kita putar berlawanan jarum jam jadi ini biasanya sering lepas seperti ini ya untuk plat yang saya sebutkan barusan ini ya ini jika lepas seperti ini sampai lepas seperti ini maka sudah dipastikan ini akan jalan di tempat jadi caranya yaitu kita turunkan kembali seperti ini ya kita dorong ke arah dalam seperti ini lanjut kita kencangkan kembali diputar searah jarum jam jika settingan ini terlalu kendor maka ya sama juga jalan di tempat biasanya jika sudah bagian di setting pada bagian yang paling ketat masih saja jalan di tempat jadi silahkan teman-teman bongkar pada bagian ke bawahnya seperti ini ya untuk langkah selanjutnya yaitu betulkan kembali ke seperti asal nah seperti ini ya ini emang rawan untuk geser atau lepas yang ini plat yang ini nah setelah seperti ini ini sudah normal kembali ya nanti setelah digunakan selanjutnya yaitu pasang kembali pat-pat yang sudah kita lepas barusan nah jangan lupa untuk mengoliannya nah disini sudah ada lubang di bagian atas nah ini ya lewat lubang yang ini ya yang dua ini untuk biasanya jika kering maka bunyi dari alat ini akan kasar sama halnya dengan mesin jahit hitam silahkan teman-teman beri satu tetes saja jangan terlalu banyak nanti bisa turun ke bagian bawah ini biasanya berimbas pada kain yang akan kita beri lubang kancing soalnya saya sudah pengalaman seperti itu terlalu banyak memberi oli akhirnya berimbas pada kain yang akan atau baju yang akan saya beri lubang kacing olinya itu tergores ke bagian kain jadi sudah jelas kita harus mencucinya ya untuk cara mencuci baju yang terkait oli silahkan kalian cek di bagian atas ya nah oke lanjut kita pasang kembali part-partnya jadi harus diingat ya nah ini untuk part bagian depan tidak ada benjolan seperti ini ya nah seperti ini ya partnya ya ini terletak di bagian belakang jadi kita pasang terlebih dahulu dari bagian depan seperti ini ya cara pasangnya ini harus dipegang agar tidak lepas nah selanjutnya kita pasang baut yang ini ya oke kita pasang kembali usahkan sampai kencang kekencangan dari baut yang ini jangan terlalu kencang juga jadi sedang-sedang saja ya lanjutnya yaitu bagian belakang yang ini ya sama cara pasangnya yaitu bisa seperti ini oke nah ini dapat kembali ya selanjutnya yaitu kita kaitkan yang ini ya ke bagian baut yang di belakang yang ini selanjutnya kita pasang kembali bagian sepatu bagian bawahnya nah seperti ini ya langkah selanjutnya yaitu kita pasang bagian ini ya nah ini terletak di bagian belakang yang ini ya seperti ini nah jika sudah terpasang silahkan pasang kembali baut yang bagian bawah ini nah seperti ini ya ini sudah kembali ke seperti semula untuk mengencangkannya menggunakan tang nah jangan terlalu kencang juga ya nah oke seperti ini bisa dipahami ya jika masih belum dipahami silahkan teman-teman tinggalkan pertanyaan teman-teman di kolom komentar pasti akan saya jawab melalui video seperti ini atau melalui langsung pada kolom komentar pertanyaan teman-teman semuanya demikian tutorial kali ini semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang saat ini mengalami kendala dengan alat yang satu ini ya jadi untuk kalian yang masih bingung caranya silahkan di tonton lagi dari awal ya jadi jangan sampai ada video yang di skip agar tidak ketinggalan informasi oke tetap jaga kesehatan gunakan masker jaga jarak juga ya karena saat ini masih masa pandemi semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi kesehatan diberi rezeki yang lancar sama ya admin juga semoga rezekinya lancar jadi kita saling mendoakan saja sampai berjumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati